2 pemain lokal baru Arema FC, Asrak Gufron Ramadan dan Mikael Alfredo Tata, gabung ke Yogyakarta. Belanja pemain Arema FC di bursa transfer Liga 1 2023 masih berlanjut. 2 pemain lokal baru dipastikan akan bergabung dengan Arema FC dalam waktu dekat ini. Manajemen Arema FC menyebut akan kembali kedatangan pemain baru jelang bergulirnya Liga 1 2023 yang dijadwalkan di awal bulan Juli. Para pemain baru itu akan langsung bergabung dengan tim yang kini menjalani TC di Yogyakarta. Aril sudah, nanti ada 2 lagi lokal, dan sepekan lagi ada 1 lagi asing yang merapat, ucap manajer tim Arema FC, WIEB Dwi Andreas, selasa, tanggal 20 Juni 2023. WIEB mengatakan, bahwa 2 pemain lokal yang segera merapat ke Arema FC ialah Asrak Gufron Ramadan dan Mikael Alfredo Tata. Sedangkan 1 pemain asing yang didatangkan lagi namanya masih dirahasiakan oleh pihak klub. Asrak Gufron di musim lalu sempat membela Bayangkara FC di Liga 1 dan berposisi sebagai stopper. Sementara Mikael Tata merupakan pemain tim Nas U20 yang bermain sebagai back kiri. Kedua pemain ini nantinya akan bergabung bersama Arema FC saat menjalani pemusatan latihan di Jogja. Gufron dan Tata sudah mengkonfirmasi akan bergabung dengan tim di Jogja, termasuk Aril juga langsung gabung di Jogja, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.